Kitab Masmur, Pasal 84 Kerinduan akan rumah Tuhan Betapa indahnya rumahmu, ya Tuhan bala tentara surga. Aku sangat terindu dan ingin memasuki halaman rumahmu dan menghampiri Allah yang hidup. Bahkan, burung pipit dan burung layang-layang pun boleh datang dan bersarang di antara misbahmu dan memelihara anak-anaknya di situ, ya Tuhan bala tentara surga, Rajaku dan Allahku. Betapa bahagianya orang yang dapat berdiam di rumahmu sambil menyanyikan puji-pujian bagimu. Berbahagialah orang yang kuat di dalam Tuhan yang berhasrat mengikuti langkah-langkahmu. Pada waktu mereka berjalan melalui lembah ratapan, lembah itu akan berubah menjadi tempat mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat dan kesegaran setelah turunnya hujan. Mereka akan semakin kuat dan masing-masing diundang untuk bertemu dengan Tuhan di Sion. Ya Yahweh, Allah bala tentara surga, dengarlah doaku, dengarlah Allah Israel. Ya Allah, pembela kami dan perisai kami, kasihanilah orang yang telah engkau urapi sebagai raja. Satu hari di dalam rumahmu lebih baik daripada seribu hari di tempat lain. Aku lebih suka menjadi penjaga pintu rumahmu daripada hidup dalam istana kejahatan. Karena Yahweh, Allah adalah terang kami dan pelindung kami. Ia memberi kami anugerah dan kemuliaan. Segala sesuatu yang baik tidak akan ditahannya dari mereka yang berjalan sepanjang jalannya. Ya Tuhan bala tentara surga, berbahagialah orang yang mempercayakan diri kepadamu. Terima kasih telah menonton!